hai 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 semuanya Hai semuanya sekarang hari Kamis dan kebetulan kemarin kan sempet rumah rumah saya itu di agak dibenerin karena memang ada beberapa genting yang udah lapuk dan bocor sekalian saya ngecet tuh lihat sekarang rumah saya jadi warna peach ini bukan pink tapi peach jadi di video kali ini saya akan ngasih tahu ke kalian alat-alat yang mendominasi terbanyak di rumah saya apa jadi eh pasti kalian kayaknya udah tahu pasti tahu tapi saya akan lebih detail ngasih tahu ke kalian apa aja yang paling banyak ada di rumah saya Oke check it out dimulai dari yang ada di belakang saya tuh ini udah ada tiga M4 speaker speaker adalah salah satu equipment penting yang harus ada di rumah saya jadi disini juga udah ada empat satu Amazon Echo yang ada layarnya sebelah sini eh gimana sini nah itu yang ada layarnya nah ini itu nah yang ada layarnya itu Amazon Echo sebelahnya ini iLoud dan ini dari bose kalian juga pasti sering lihat dan ini yang paling eh susah saya temuin libra tone ini jaman dahulu merepnya tapi suaranya juara jadi itu di ruang tengah part sudut speakernya oke sekarang kita pindah ke depan selanjutnya Hai selanjutnya soundbar saya ini di depan ini soundbar itu subwoofernya dan untuk home teaternya ini yang berdiri jadi beda ini cuma untuk TV kalau mau nonton biasa kalau film saya ganti ke yang tinggi sini dan di belakang juga ada tuh yang tinggi sebelah sana biar surround kayak di bioskop ini yang ada di tengah oh iya ini ini pun ada speakernya ceiling saya yang ini ada speakernya jadi kalau sore-sore di sini selain apa lampu tapi ada speakernya juga oke right kita langsung ke kamar untuk kamar saya dimulai dari ini satu ini Bowers Wilkins ini saya juga dapatnya susah yang jadul seri jadul masih ada colokan iPod tuh tapi suaranya detail jadi makanya saya beli ini juga kecil-kecil ini juara karena memang saya sangat suka dengan yang detailnya bagus meskipun ya ini untuk mid-range kalau speaker-speaker yang mahal juga masih ada ini soundbarnya untuk TV jadi kalau bisa cukup tiga oh ya di kamar mandi tunggu sebelum berkamar mandi saya juga punya di sini kecil buat dengerin musik-musik kecil kalau tidur jadi ini satu berarti di kamar saya total ada tuh dua tiga empat empat juga dan ini ini speaker di kamar mandi saya jadi dengerin musik pun di kamar mandi nggak musik di suatu tempat tapi di semua ruangan harus ada speaker dan ini speaker yang ada di kamar mandi saya jadi biar enjoy di kamar mandi nah sekarang ini di kamar guestroomnya satu pokoknya pastikan saya akan pasang soundbar kalau di yang sekali lagi saya bilang di setiap ruangan pasti akan ada soundbar dan ini dua lagi ini nggak kepake nih jadi belum 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 dipake jadi ya saya memang orangnya suka audio yang mid-range mid-range aja lah tapi yang cukup dimana oh ini subwoofernya disini jadi biar selalu ada musik dimanapun dan guys ini rekomendasi buat kalian yang ingin soundbar di bawah sejuta ini ini kalau nggak salah saya beli 700 ribu kalau nggak salah kalau yang putih ini kalau nggak salah sejuta saya beli kalau yang ini ya ini Xiaomi punya kalau ini POC kalau ini saya beli sekitar 4 jutaan 4 juta setengah kalau yang ini kalau sisanya yang lain tadi saya udah lupa tapi itu di atas 5 juta semua kalau yang tadi di tengah terakhir untuk yang di lantai sini ini speaker yang terakhir yang sering saya bawa kemana-mana karena compact suaranya gila jadi tuh udah penyok-penyok tapi ini salah satu speaker yang saya bawa-bawa kemanapun jadi ini buat yang dibawa kemana-mana yang kecil tapi suara mantep jadi itulah speaker yang di lantai bawah kita by the way ini bagus banget loh warnanya serius ini warnanya peach bukan pink jadi buat kalian yang mau nyobain warna gini di rumah bagus banget cobain oke sekarang kita ke lantai atas dan lihat ada sisa berapa speaker disana oke ikutin beri saya dan sekarang disini di ruangan entertainment saya langsung ke sudut ini speaker ya ini speaker untuk musik dan ini hal-halat biasa tempat bartender saya dan ini finalnya tuh tuh ini kan satu set home theater jadi subnya ada dua ini speaker sampe sini jadi surround juga disini buat nonton film jadi inilah berarti di hitung-hitung ada berapa ya tuh jadi guys itulah berapa banyak speaker di rumah saya hal yang terpenting yang harus ada di rumah saya adalah speaker karena saya memang suka dengerin musik dimanapun tapi yang tadi saya tunjukin ke kalian itu semuanya harganya mid-range dari 10 juta ke bawah jadi gak ada yang lebih dari 10 juta jadi buat kalian semuanya saya ngasih tau lagi kalau ada yang mau jual speaker yang antik dan bagus ke baris saya karena saya suka ngoleksi aja sih ngoleksi apa yang namanya speaker karena enggak semua lagu bisa apa ya kayak kayak disini kalau di atas ini dengerin saya masih pakai CD kalau di bawah memang semuanya saya bluetooth segala macam tapi kalau di atas ini saya pakai CD saya punya contohnya mana ya kalau enggak salah ada disini kita coba cari hmm nampaknya sudah di bawah ke bawah tapi harusnya ada disini saya dikasih oh ini ada disini ini salah satunya yang kalau disini saya dengerinnya bukan bluetooth bluetooth cuma tadi yang agak lonjong ini amaron krisye ini saya dikasih sama omoni ada kenalan saya jadi dengerinnya bener-bener yang detail rekaman zaman dulu asli jadi ya begitulah dan oh iya saya mau ngejawab pertanyaan yang selalu muncul di siap saya live atau yang mungkin kalian sering tanyakan kapan saya rilis lagu baru segera kalau enggak ada halangan bulan depan saya akan rilis hal hebat versi saya eee nanti semua di platform musik pasti ada dan sering juga saya dapat pertanyaan pertanyaan kenapa udah gak di tv lagi jarang di tv lagi karena saya kalau ada di tv itu pasti saya lagi promosiin lagu saya jadi diundang untuk promosiin lagu saya jadi saya masuk ada di tv kalau enggak acara musik pasti promosiin lagu saya jadi jangan aneh jadi kalau belum ada yang baru pasti saya enggak akan nongol di tv dan apalagi ya eee oh iya dan saya mau ngasih tau juga selain eee ke kalian yang masih apa kurang eee ada perhatiannya untuk situasi pandemi seperti ini eee saya tau semuanya kena dampaknya saya pun seperti itu kemarin udah agak mendingan sekarang ke cancel lagi pekerjaan saya tapi kita harus yakin kalau pemerintah menanganinya dengan sangat serius dan corona itu ada serius saya udah kena cuman saya enggak eee enggak publis karena memang ya buat apa saya ingin fokus ke kesehatan saya gitu jadi kalau dibilang corona enggak ada itu bullshit ada corona itu ada serius saya yang ngalamin cuman alhamdulillahnya saya OTG jadi saya di rumah eee cuman kan setiap orang pasti beda-beda biasa coki biar kan coki dulu yang ngobrol dia menyarankan kita harus hati-hati juga jaga kesehatan pokoknya intinya temen-temen jangan menganggap remeh hal-hal yang mungkin kita anggap sepele karena ya saya udah tau lah temen-temen saya juga ada yang kena jadi eee jaga kesehatan selalu tunggu musik eee lagu-lagu dari saya yang baru dan apa ya terus jaga kesehatan oke kapan-kapan saya undang kalian ke rumah saya untuk minum okay yeah 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 selamat menikmati